Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwanah wa ba'ad Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktifitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah Jadi secara psikologi ketika diteliti syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu lima kali dalam sehari Karena seringkali capaian-capaian target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita Nah kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu itu disebut dengan falah namanya Jadi ada falah ada fauz ada fariha di fauz ini turunannya ada faiz itu artinya sukses bekerja sukses misalnya belajar sukses berkarir sukses itu disebut dengan faz orangnya faiz fauzan faizin pemiliknya kalau ada yang namanya fauzan faizin faiz faizah itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan kebahagiaan tenang bahagia jika ada orang yang dia merasakan ketenangan kebahagiaan walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya dia punya bisnis dia gak sukses tapi perasaan bahagia aja tenang aja gitu dia belajar IPK pengen 4 jatuhnya 3,2 misalnya gak nyampe tapi tenang aja sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan Farah namanya sifatnya Farhan Farah Farah Queen Muhammad Farhan orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya walaupun belum tentu sukses oke pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang kaya tapi oke yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan oke nah Allah tuh mah tau jadi gak harus ditanya Allah tuh mah tau sebelum dijawab sudah diharapan sebelum mimpi sudah dibangunkan makanya Allah bangunkan kita dari mimpi naikkan harapan jadi kenyataan diingatkanlah 5 kali dalam sehari ya kan padahal mandi aja 2 kali kan makan 3 kali tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin gabungan 2 ini disebut Falah namanya dan ini pengingat ini 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam diperdengarkan di telinga kita telinga bahasa Arabnya itu udhun jama'nya karena banyak yang punya telinga dijama'kan adhan adhan kenapa adhan disebut adhan karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran itulah rahasianya kenapa waktu adhan itu ada perbedaan di setiap tempat coba kita sekarang di tanah kusir misalnya kan geser dikit tanah abang beda kan waktunya kan terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang beda waktu kan Palembang ada tanah abang juga kan beda terus kalau kita riset itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adhan setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz adhan terdengar selama 24 jam di semua tempat dan cuma ini dimana ada agama yang punya panggilan kesuksesan kebahagiaan panggilan ritual intelektual fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari dan ini pasti bukan buatan manusia karena gak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini mustahil nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah islam tapi poinnya adalah substansinya bukan karena adhannya Allahuakbar Allahuakbar poinnya bukan itunya solatu wasilahnya dari kata silah terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah substansinya rahmat kasih sayang berbagi digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat bukan saat kumpul mas Dudek ketemu mas Baim sekarang nyapa senyum wajar orangnya ada itu belum silaturahim nanti ketika terpisah masih ingat masih ingatkan masih WA masih doain masih punya harapan yang bagus itu namanya silaturahim jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya saat pisahnya nah pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah itu poinnya ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan dengan Allah yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya itu disebut sholat namanya dari kata silah di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya yang punya akses Allah yang punya rizki Allah yang punya kelapangan Allah yang punya solusi Allah itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan oke saya sulit saya telpon si pulan saya miss call si pulan gak terangkat walaupun saya sering telpon dia WA dia bikin status tentang dia ketika punya kesulitan dia gak jawab yang terakhir harapannya siapa miss call saya terhadap Allah khairai yarah maka diberikan ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau Allah ajarkan lewat sholat nah sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah pemberian itu lima nanti makanya sholatnya kenapa lima waktu karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan dan puncak yang lima ini adalah falah falah ketenangan kita butuhkan makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu sakina mawadah itu nyusul setelah sakina mawadah itu kan harta yang berlimpah yang membuat kita nyaman beraktifitas mau jalan ada kendaraan di rumah mau ke toilet nyaman mau sholat enak mau tidur enak itu mawadah namanya tapi mawadah tanpa sakina hampa dan sholat faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan makanya orang itu kalau sholat yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa tapi tenang saya ulang ya orang kalau sholat kan doa kan dalam ruku doa dalam sujud doa berdiri dia berdoa tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya makanya baru wudhu aja aura kita sudah berbeda nanti baru berdiri ke tempat sholat saja rasa sudah lain begitu mulai bertakbir ketenangan hadir walaupun kadarnya beda-beda tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain makanya tempat sholatnya disebut musollah musollah itu tempat sholat tapi tidak pakai H di ujungnya musollah begini musollah ini atau tulisnya musollah begini kalau pakai H musollah begini tempat orang disolatkan oh anda pikir disini musollah tempat disolatkan oke musollah tempat sujudnya disitu kita sujud kalau diperluas namanya masjid masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri masuk masjid dengan masuk ruangan kerja lain gak rasanya ada ketenangan tersendiri kan ada gelombang yang berbeda kenapa karena di dalamnya ada amalan pokok sholat tempatnya juga beda masuk tenang sholat dua rokaat duduk belum ngapa-ngapain bisa ngantuk saking tenangnya tidur aja kan oke itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali ya kenapa kita sholat karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita oke baru setelahnya empat yang lain ada jawaban dari doa kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya yang mustahil pun menurut manusia itu tidak ada batas menurut Allah ya tidak ada batas menurut Allah banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia contoh Nabi Zakaria pernah dengar ya baik ya Nabi Zakaria istrinya namanya Elia Sobat dalam bahasa latin disebut Elisabeth Elisabeth itu nama geneologi keatasnya Elia Sobat istrinya Nabi Zakaria adiknya dari Hannah Hannah itu istrinya Imran Imran dengan Hannah menikah kemudian mengandung Hannah Maryam dalam kandungan Imran meninggal nanti Hannah melahirkan Maryam Maryam nanti bunda Maria melahirkan Isa alaihissalam oke Maryam punya tempat khusus untuk ibadah diberi nama mihrab sholatnya disitu sholat disitu maka di dalam sholat itu tempat menjadi berkah secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu dalam sholatnya minta sama Allah berdoa doanya apa doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan maaf fonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul tidak mungkin punya keturunan perhatikan karena dalam sholat konektifitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian anda minta pada manusia punya keterbatasan maaf pandangannya terbatas semakin jauh tak terlihat pendengarannya terbatas semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar akalnya pun terbatas maka jangan selalu semua hal harus rasional karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas kenapa pendengaran terbatas pandangan terbatas akalnya gak mau terbatas itu yang salah oke ketika semua terbatas kita harus minta pada yang tidak punya batas Tuhan Allah makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan kalau mentok itu pasti Allah kenapa? karena kita sadar fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas Allah punya 90 sifat 99 sifat pemberian Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan asma'ul husna Quran surah 17 di ayat 110 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita jadi gak harus semua dibaca butuh butuh rizki sebut ya Allah ya razaq butuh ilmu ya Allah ya al-alim punya masalah pengen solusi ya Allah ya al-fatah pengen kesabaran ditambah ya Allah ya sabar 99 ulidullah sebut nama aku kata Allah awidur rahman kalau sedang dalam lukanya sebut ya rahman yang mahal lembut yang maha kasih engkau yang memilih aku jadi hambamu engkau yang mengasihiku ya Allah dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku rahman ayamma tadau tapi kalau engkau tahu falahul asma'ul husna pilih nama sesuai kebutuhanmu maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan wahab pemberi tanpa batas karena orang mengatakan ada batasan maka dipilih nama ini tanpa batas kalau meminta dengan nama sebut ujungnya hab makanya sering kita minta rabbana hab lana min azwajina karena beliau khusus minta untuk dirinya untuk istrinya maka beliau katakan rabbi habli kan unarika da'a zakariya rabbah qala rabbi habli milla dunka zurriyata mumpayyibah innaka zami'ud-du'a itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38 ya Allah mereka mengatakan dan memfonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini apa yang terjadi innaka semi'ud-du'a ya Allah engkau pasti dengar do'aku perhatikan kalimatnya dalam sekali nanti kalau berdoa sisipkan rasa ini jadi Allah itu sangat cepat menjawab pada doa doa yang disifati dengan rasa yang dalam ya Allah engkau pasti mendengar do'aku kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga kepada siapa lagi aku mesti memohon ya Allah engkau yang titipkan dia kepada aku engkau yang jadikan dia sebagai anakku engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain ya Allah engkau yang menciptakannya engkau yang mengarahkannya maka mohon dengan segala keagunganmu ya Allah jadikan kami orang-orang yang engkau rizai ubah kami menjadi lebih baik lebih lembut lebih damai lebih tenang kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi harus aku memohon padamu itu saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu dan itu cepat kadang-kadang belum minta sudah diberikan dan di Quran banyak apa yang terjadi kalau doanya benar tulun malaikat langsung menyampaikan sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya jadi sholat selain memberikan ketemangan itu juga mempercepat terkabulnya doa doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan yang didahului dengan ketenangan tenang dalam sholat disebut tumak nina makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek karena proyek sholat itu proyek akhirat bukan dunia ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia maka merendahkan akhirat dengan dunia itu poinnya itu yang menjadikan doa sulit dijawab bawa keurusan akhirat tepikan dunia itulah di awal jumpa kita-kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini buang urusan dunia ke belakang karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat itu hikmahnya buang urusan dunia ke belakang problemnya ketika takbir dunia masih dibawa Allah Allah aduh konten belum jadi nih sepatu ketinggalan nih aduh dimana tadi nyimpen kendaraan masuk padahal kata nabi sederhana buang urusan dunia ke belakang angkat tangannya buang urusan dia ke belakang pasrahkan kepada Allah lipat tangan begini kan sudah kita belajar ini yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari mengingatkan lihat tayangan sebelumnya kenapa kiri didahulukan daripada kanan sudah kita bahas kiri gambaran hal yang kadang-kadang di visualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik aliran kiri tangan kiri pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya maka kanan gambaran yang baik asal sholat itu asalnya begini tidak bersedekat terjadilah satu peristiwa seseorang pernah berbuat salah kesalahannya fatal lalu ia datang mengadu pada nabi untuk konsultasi ya nabi hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat sahabat itu dulu begitu saya pengen selesai di dunia gak mau dibuka di akhirat karena kalau di dunia ditutup viral di akhirat itu lebih banyak semua dibuka kan semua sekarang mau ditutup bagaimana yang tahu mungkin kita pribadi teman dekat tapi di akhirat semua tahu oh gitu adi hidayat kelihatannya baik tapi dibuka satu-satu diperlihatkan yang baik yang buruk dibuka makanya visi sahabat saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas pengen diselesaikan di dunia jadi ketika nabi akan sholat datanglah orang sahabat ini tidak disebutkan namanya kalau tidak disebutkan perhatikan rumusnya ya di tafsir Quran dan hadith kalau ada kejadian tidak disebutkan siapa orangnya kapan kejadiannya tapi viral perbuatannya ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda tapi dengan substansi yang serupa dia berbuat salah kita pernah salah gak? pernah ya ada orang dulu ghibah pernah ghibah gak orang sekarang? bahasa sekarangnya gosip kan? oke mencela dulu ada sekarang ada gak yang mencela? ada tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela? artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan ya masalah dengan kawan masalah dengan tetangga masalah suami istri masalah dengan anak masalah dengan ibu mertua gak pernah disebutkan siapa tokohnya tapi suratnya ada ayatnya ada untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya maka dia katakan ya Rasulullah hukum saya saya salah hukum saya saya salah tibalah waktu sholat kata Nabi kita sholat dulu nanti habis sholat baru kita selesaikan maka saat sholat itulah turun Quran sholat ke-11 Hud ayat 114 aqimis sholat tarfain nahar wazulafam minal dayl perhatikan ini indahnya innal hasanati yudhibnas sayyat tunaikan sholat jangan tinggal tunaikan sholat jangan pernah tinggal yang lima waktu itu apa yang dahsat dalam sholat itu Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita gak ada orang yang tidak pernah salah kata Allah kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan namanya maksud di sepanjang bukan Nabi sepanjang bukan Rasul pasti salah jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar karena sifat manusia pasti salah ya kita turunkan babnya ya sambil contoh kami baru pulang dari Mekah dari Madinah terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi Masjidil Haram saya tarik sedikit aja ya tarik sedikit aja Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah gak ada ketegangan gak ada kegaduhan dan rata-rata canda saya ngobrol dengan beberapa teman saya bilang kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget bawaannya tegang melulu gitu ini kewajiban suami ini kewajiban istri ini neraka ini surga padahal yang ditampilkan oleh Nabi kebanyakan 85%nya itu canda semua karena emang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda laibun walahun canda saya teman-teman kalau di rumah itu seriusnya sama istri dan anak-anak cuma dalam tiga hal solat Quran kedua jangan maksiat jangan bohong satu itu yang lainnya turunan-turunannya lebihnya canda anda boleh tanya sama istri saya kalau beliau tanya istri saya tanya pasti saya plesetin canda semua canda semua anak-anak canda semua itu semua canda kenapa? karena kehidupan rumah tangga itu itu gak serius-serius amat karena si amat pun tidak serius bayangnya canda contoh gini istri Nabi ada berapa? sembilan ada yang lain? jangan khawatir ya saya gak bahas sebab poligaminya tenang aja oke ya istri Nabi sembilan yang berkehidupan sebelas dengan beliau satu yang milkul yamin pembahasan detilnya nanti singkatnya begini dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada empat istri? kenapa diizinkan? saya sering sampaikan saya sering sampaikan maaf ini rahasianya teman-teman karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di buka bumi itu rahasianya jadi nanti ada yang suka mengajar suka belajar dan mengajar ikuti Sayyidah Aisyah ada yang suka fashion ada perempuan suka fashion ada nanti modelnya Sayyidah Zainab ada yang suka bikin kue itu Sayyidah Saudah binti Jamah yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas sepuh tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau ke kamar kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya kubah ini kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya ini kamar Sayyidah Aisyah ini kamar Sayyidah Saudah binti Jamah ini sudah sepuh hobinya bikin makanan Nabi pulang sedang bikin adonan tepung itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi kemudian dicolekan di ketingnya dan ketawa bersama kalau bahasa kita tuh panggil sayang sayang apa kabar saya ketawa kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya Anda bisa kebayang gak jadi semua masuk ke rumah itu itu semua hiburan ada istri Nabi yang senang curhat ada kalau ke rumah tuh cerita ada hadis di Al-Bukhari panjang banget panjangnya itu cuma satu intinya suami mendengar curhat istri dan gak pernah dipotong ditengar aja karena tahu 8 jam ditinggal 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja gak pernah dipotong dengerin ya terus istri kan prinsipnya cuma satu gak pernah menginginkan suami merasa benar gak pernah gak pernah berharap begitu cuma tolong pahami merasa bersalah lah sekali gitu ya gak apa-apa dengerin itu ada hadis di Al-Bukhari panjang dengarkan jadi ternyata begitu keluar cerita itu itulah sakinah tenang gitu nah itu fikir sederhana dan dalam dengar itu canda kadang dialog kadang canda makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan gak terlalu serius nah itu yang saya maksudkan hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya dimana sholat makanya semua kisah viral dari istri si Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi itu poinnya jadi sholat itu bikin tenang sholat bikin bahagia sholat bikin terkabulnya doa gitu bukan cuma esrim ustaz punya hadiah nanti boleh bulan nanti sama matahari sekalian ganti ya nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian alhamdulillah alhamdulillah anak gak jauh dari bapak aja insyaallah baik saya senang anak-anak sangat-sangat senang jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak apa aja kalau di kajian ada ini gak marah saya apa karena mereka belajarnya disitu itu poinnya tolong jangan marah sama anak pesan saya ya jangan marah sama anak sederhana karena mereka belum dihisap anda dihisap kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap anak tuh kalau salah Allah gak marah karena dia sedang belajar masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda yang pertama dilakukan istighfar dulu karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan itu langsung anak tanpa diminta jadi baik itu rumus jadi kalau pengen anak itu soleh kuncinya satu orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik itu langsung gak diminta jadi baik itu udah pasti rumusnya udah begitu ayatnya banyak di koran naik sini lagi nah ini sholat jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa sholat yang baik membuat kita nah ini yang terakhir lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan disitu saat ini kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah ini yang diperdengarkan lima kali dalam sehari jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya ala sholat hayya ala sholat anda tanya kenapa sih mesti sholat itu sebelum bertanya Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu hayya ala sholat supaya engkau bahagia supaya engkau sukses supaya engkau tenang hidupnya di kehidupan pribadimu rumah tanggamu di kehidupan sosialmu pekerjaanmu teman-teman kalau mau cek keluarkan semua ayat Quran tentang sholat semua problemnya tuntas di atas samparan sejadah ya teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yaakub gak? masalahnya dengan anak kan? 12 anak kasus Yusuf kan? itu ditumpahkannya dimana? lihat Quran surah 12 ayat 86 itu di atas sejadah inna ma bash ashku bathi wa huzni inna Allah aku tuh kalau punya masalah sedikitpun yang aku tumpahkan curhatnya shirnya tumpahkan di atas sejadahku kata Nabi Yaakub Yaakub jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang gak percaya silahkan ya punya proyek misalnya kan? belum jadi nih ada tantangan ada problem bawa lewat sholat tumpahkan di atas sejadah begitu keluar air mata ketenangan tiba ini tenang itu mahal walaupun proyeknya belum tuntas tapi ketenangan ada nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya di rumah tangga juga begitu kalau ada masalah curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran curhatkan kepadaku itu bahasa Quran karena yang paling aman itu yang ini yang menguasai kita tumpahkan ke sini minimal kalau belum datang solusi ada ketenangan jadi lebih damai nanti kalau sudah damai ditutup masalahnya dengan kita walaupun belum selesai dengan orang lain tapi kita sudah tenang jadi kalau muncul masalah baru sudah ada perisai ya sudah tenang sudah enak sudah damai nanti solusi pelan-pelan akan dituntun jelas? halo kenapa sedih begini? baik ya ini poinnya nah pertanyaannya adalah apakah semua orang yang solat sudah mendapatkan poin ini? dulu orang solat dengan gerakan yang sama bacaan yang sama nabi yang sama bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat solat kita punya gerakan yang serupa bacaan yang sama Qurannya sama nabinya sama hadisnya sama kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas satu ini bahasa Quran kebanyakan orang yang solat satu ini bahasa Quran boleh jadi belum khusyuk dalam solatnya kedua boleh jadi sebagian dari orang yang solat itu ini poinnya tidak paham tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam solatnya jadi hanya formalitas secara fikih saja fikih itu gini fikih itu menggugurkan kewajiban jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam solat kalau kita bacakan benar secara rukun benar kemudian secara panduan awal sampai akhir keguguran dari kewajiban selesai artinya kewajiban selesai ditunaikan tidak ada dosa tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir kenapa kakinya begini kenapa tangannya begini kenapa doanya ini nanti dapat tambahan keberkahan namanya namanya hikmah hikmah dari solat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin